Selamat siang leaders, ketemu kembali bersama kami di offline seminar yang ketiga kali untuk Jikub Indonesia. Untuk kali ini tetap kita lanjutkan yang kemarin sudah dipresentasikan oleh rekan saya, Mbak Dinda, dan sekarang akan direpresentasikan oleh Mbak Dinda bagaimana untuk perawatan kerutan dan untuk mengatasinya dan juga untuk mencegah. Jadi untuk saat ini silahkan kepada Mbak Dinda untuk memulai presentasinya. Halo, selamat sore Jikubus, apa kabar? Mereka menangkan, sebelumnya nama saya Nanda, saya dari CS Team. Hari ini saya akan mengadakan, saya akan membawakan seminar ini dengan materi perawatan kerutan atau wrinkle. Ini volume yang kedua ya, sebelumnya itu kita sudah menjelaskan mengenai elastisitas, mengenai flag hitam, dan juga whitening. Baik, jadi saya akan memulai presentasinya. Kerutan, hari ini saya akan menjelaskan... Saya akan menjelaskan penyebab dari kerutan, kemudian pencegahannya, dan kemudian bagaimana cara mengatasinya. Jadi, penyebab dari kerutan itu yang pertama adalah faktor usia. Keratalka merupakan faktor usia. Jadi, seiring berjalannya, bertambahnya umur, produksi kolagen itu di kulit itu berkurang, jauh gitu. Jadi, karena produksi kolagen itu berkurang, maka muncul-munculan kerutan di wajah gitu. Kemudian, penyebab yang kedua, terpapar sinar matahari dan radikal bebas. Jadi, sinar matahari itu, dia membuat kulit itu menjadi lebih cepat berkerut gitu. Karena dari itu, kita harus menggunakan sun cream, agar kulit kita itu terjadi dari sinar matahari. Kemudian, yang ketiga, itu penyebab kerutan adalah krokok dan juga polusi. Jadi, nikotin yang terkandung dalam krokok, itu membuat aliran darah kulit itu menjadi terhambat gitu. Jadi, membuat kulit itu kekurangan suplai oksigen. Nah, karena kekurangan suplai oksigen, maka dia akan muncul ke lutan lebih cepat gitu. Polusi juga sama. Jadi, zat polutan yang ada di polusi udara itu, itu membuat kulit kita juga lebih cepat menua gitu. Kemudian, yang keempat, itu stress dan juga gangguan psikologis. Kalau misalnya kita stress, itu tubuh kita itu memproduksi hormon yang namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu membuat kulit itu menjadi lebih berminyak. Karena kulit itu berminyak, jadi mudah terkena. Mudah muncul jerawat dan juga dia mudah muncul kerutan. Kemudian, yang kelima, penyebab kerutan itu adalah penurunan berat badan secara drastis. Jadi, mungkin sebelumnya wajah kita itu terisi lemaknya gitu ya. Jadi, ketika tubuh kita itu secara drastis turun berat badannya, maka ruang-ruang yang tadinya diisi olah-olah itu tiba-tiba jadi kosong gitu. Seakan-akan kosong dan itu membuat kerutan di wajah gitu. Kemudian, yang terakhir ekspresi wajah. Ketika kita mengerjitkan dahi, atau kita marah-marah, atau kita tersenyum, itu kan kulit kita itu membuat lukukan-lukukan di wajah ya, membuat ekspresi gitu. Nah, lukukan ekspresi yang terbentuk itu membekas menjadi kerutan gitu. Apabila umur kita semakin banyak, itu elastisitas kulit itu kan jauh lebih menurun ya. Jadi, kalau kita sering marah-marah, itu akan membuat kulit kita itu ekspresi kerutan kita itu bertahan lama gitu. Jadi, tidak mudah untuk... Jadi, wajahnya itu kayak hilang kelenturannya ya. Kemudian, cara pencegahan. Bagaimana cara mencegah kerutan? Yang paling penting itu adalah menggunakan tabir surya. Jika punya tabir surya yang namanya Kansela Dairy Sun Cream. Dairy Sun Cream ini keunggulannya itu... Dia tuh, SPF-nya 50 plus PA plus 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 plus. Jadi, itu efek penangkalan sinar UV-nya itu bisa sampai di 8 kali ya, gitu. Kemudian, dia juga ada efek mencerahkan kulit juga, memperbagi kerutan juga. Dan juga yang penting, dia menangkal sinar UV-nya. Kemudian, dia juga mengandung peptide kompleks. Peptide kompleks itu merupakan bahan yang bagus untuk menjaga pelindung kulit, gitu. Skin barrier, memperkuat skin barrier, gitu. Kemudian, cara penggunaan dari Dairy Sun Cream, seperti yang kalian sudah dijelaskan, itu bisa digunakan sebelum menggunakan makeup atau setelah mengaplikasikan skin care. Kemudian, diakhiri dengan penggunaan sun cream. Apalagi, kalau misalnya mau pulang rumah. Sebenarnya, di dalam rumah juga sinar UV itu bisa masuk lewat jendela, gitu. Jadi, kalau misalnya kita sangat aware dengan sinar UV, kita bisa OS si Kerselan Dairy Sun Cream ini di dalam rumah juga. Kemudian, pencegahan. Bagaimana cara pencegahnya? Jadi, karena judul dari presentasi hari ini itu adalah Wrinkle Care with G-Coop, Jadi, saya akan menjelaskan cara pencegahan melalui produk-produk-produk G-Coop, ya. Jadi, pencegahannya itu kita harus melakukan pelembapan kulit secara minimal. Jadi, di sini kita punya hydration set. Namanya juga hydration, berarti dia gunanya itu untuk menghydrate atau menghidrasi kulit. Tetapi, hydration basic set ini juga ya adalah efek pencerahkannya juga. Karena dia punya niacinamide. Kadar niacinamide-nya itu tinggi, gitu. Agen pencerahkannya itu tinggi, gitu. Jadi, fungsi dari hydration basic set ini menghidrasi kulit dan mengurangi kerutan. Ini kan yang dicari. Jadi, bisa dicoba untuk perawatan kerutannya menggunakan hydration basic set. Kemudian, kita ada produk baru kita lagi, namanya Bio-Kay Wooster Ampule Whey. Wooster Ampule Whey di sini maksudnya wrinkle atau kerutan. Jadi, Bio-Kay Ampule Whey ini dia mengandung 96% filtrasi kulitur kaulus bunga peoni. 96% itu berarti pekat banget dong. Ya kan? Jadi, dia efek anti-winkle-nya itu sangat tinggi. Dan ini termasuk produk cikup yang harus banget dicoba. Karena ini bagus banget untuk mengurangi kerutan dan juga meningkatkan galastisitas. Ini ada produknya. Produknya seperti ini. Kutolnya eksklusif ya. Bio-Kay Ampule Whey. Kemudian, selanjutnya produk andalan kita yang merupakan produk strategi dari Jibuk. Itu adalah Gercela Facial Line Up Gel. Facial Line Up Gel ini aslinya untuk lifting ya. Jadi, fungsi dari Facial Line Up Gel ini untuk mengurangi kerutan, meningkatkan galastisitas, dan juga memperbaiki warna kulit. Line Up Gel ini tuh masker. Masker yang akhirnya tuh tinggal dicuci aja gitu. Cleanser. Dia juga cleanser dan juga masker. Untuk cara penggunaannya. Ya, satu kotak gini. Ada beberapa satet. Dan di dalam saset ini isinya lumayan banyak. Kalau saya sendiri pakai ini bisa berkali-kali. Cara pakenya cukup dioleskan aja ke wajah. Ke semua wajah. Disarankan untuk tidur. Jadi tidak terkena gravitasi ya. Jadi biar kayak lifting gitu loh. Kalau misalnya kita berdiri, pakenya kan nanti kulitnya terbawa gravitas ke bawah. Kalau kita tidur kan terangkar. Bisa dioleskan pakai tangan atau pakai brush. Kemudian didiemin selama 20 menit. Atau sampai 30 menit. Terus kalau misalnya udah kering. Muka kita udah menjadi aneh gitu ya. Udah gak bisa gerak. Itu kita jelas pakai tangan. Dari sini perhatian. Untuk menggunakan facial liner gel ini. Emang kadang-kadang kulit kita jadi merah. Apalagi kalau misalnya kita terlalu lama pakenya. Itu kulit kita bisa jadi merah. Jadi jangan lama-lama. Cukup nurung kulit kerja. Setelah dicuci. Setelah dicuci. Bisa dilanjutkan menggunakan. Hydration gasing serum. Habis pakai facial liner gel. Terus dilanjutkan dengan serumnya. Dan emissionnya. Next. Kita ada. Ini merupakan semprotan wajah. Face mist. Yang isinya itu ampul. Jadi di dalam. Olin-ruan biomiss ini. Mengadu ampul. Yang konsentrasinya itu sangat tinggi. Dan dia juga diproduksi. Pakai metode liposong. Liposong itu yang. Dijadikan praktil-paktil kecil. Sangat kecil. Jadi bisa menyerap ke kulit. Itu jauh lebih optimal. Cara penggunaannya. Seperti menggunakan face mist pada umumnya. Jadi cukup. Disemprotkan ke wajah. Dua kali aja. Dua kali aja. Jadi ini karena pekat ya. Karena pekat. Dan sangat lombakan. Itu. Cukup disemprot. Biaran 20 cm. Dua kali. Dua kali. Tiga kali aja. Gak perlu dikocok. Karena dia. Ampungi ampul khusus. Yang baru-baru ini kita perkenalkan. Namanya juga. Namanya Press Kiss Set. Dia ada toner. Ada emulsion. Ada ampul. Ada eye cream. Dan juga ada cream. Seperti ini. Jadi dia Press Kiss banget ya. Terlihat. Terlihat mewah gitu. Press Kiss. Jadi untuk cara penggunaan dari Press Kiss Set ini. Dimulai dari yang. Formulasinya itu. Paling encer. Jadi pertama itu toner. Terus ampul. Terus emulsion. Baru cream. Terakhir itu eye cream. Nah. Setelah tadi. Cara mengatasinya dengan. Menggunakan produk anti wrinkle. Yang kedua. Itu kita bisa mengatas kerutan. Dengan chemical peeling. Nah. Bijiku. Kita punya produk. Shape into peeling juga. Yang namanya. Kersela venus peel. Pasti. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Udah pada tau. Kersela venus peel itu apa. Jadi Kersela venus peel ini. Produk. Peeling kita. Yang. Isinya itu ada. Venus peel powder. Dan juga. Venus peel serum. Jadi di dalam kotak ini. Ada banyak. Serumnya ya. Serumnya ya. Serumnya ini mengandung. AHA. Jadi dia. Agen eksfoliasi. Dan venus peel powdernya ini. Dia mengandung. Extract sponge. Hydrolyzed sponge. Sponge itu semacam. Terumpu. Yang. Ada di laut. Namanya sponge. Jadi dia. Terbuat dari itu. Jadi kayak. Ketika dicampurkan itu. Dia. Seperti. Jarum-jarum halus. Gitu. Untuk cara penggunaannya. Cara penggunaannya. Bersihkan wajah. Kalau misalnya ada jerawat. Jadi keluarkan dulu jerawatnya. Kemudian. Satu bungkus. Ini. Serum. Kita campurkan dengan. Setengah bungkus powdernya. Kemudian dicampur. Bisa menggunakan. Bisa menggunakan. Bisa menggunakan. Kuas. Atau. Menggunakan. Tangan. Kemudian. Di oleskan. Ke wajah. Kecuali. Di sekitar mata. Dan mulut. Kemudian. Digosok-gosok. Pelan-pelan aja. Dagi. Hidung. Dagu. Pipi. Selama. 2 menit. Lalu. Ditekan-tekan. Pelan-pelan. Jadi. Biar. Micronidanya. Masuk ke dalam. Kori-kori kulit. Untuk perhatian. Jangan digosok. Dengan keras. Dalam waktu yang lama. Nanti bisa. Kulitnya tuh. Duri. Kalus. Duri keras. Setelah dipijat. Itu bisa dibiarkan. Kurang menit. 5 sampai 10 menit. Sampai dia. Chemical. Ketel. Yaitu. Apa. Serumnya itu. Dia. Bekerja. Untuk. Mengexfoliasi. Kemudian. Dibilas. Dengan kering. Kalo misalnya kulitnya kering. Itu. Cukup 5 menit aja. Kalo kulitnya normal. Itu. 10 menit. Kalo kulitnya berminyak. Itu. Agak sedikit. Tapi kalo misalnya udah merasa. Tidak nyaman. Celekit-celekit. Itu. Wajar. Tapi kalo misalnya sudah dilenya. Agak boleh dicuci. Setelah menggunakan venus peel. Kami sarankan juga untuk menggunakan. Deration dehydrate shooting mask pan. Untuk. Biar kulitnya tuh. Sejuk. Biar tenang. Tadinya kan. Habis di peeling ya. Dengan chemical peeling. Kita sejukkan dengan. Masker. Dan. Untuk perhatian. Jangan lupa. Pakai sun cream. Karena. Kalo misalnya. Habis peelingnya. Kulit kan jadi. Lebih tipis ya. Lebih. Sensitif. Dengan sinar matahari. Jadi. Kita harus. Sebelum waktu. Harus melakukan sun cream. Kalo misalnya. Kita menggunakan peeling. Tujuannya. Untuk mencerahkan wajah. Tapi. Kalo kita gak pakai sun cream. Bukan cerah. Malah nanti. Kita tambah gosong. Daripada sebelumnya. Karena terbakar sinar matahari. Ini untuk waktu tungunya. Untuk kulit sensitif. Gak perlu lama-lama. Bisa digunakan. Tiga sampai. Waktu tungunya. Lima menit. Untuk waktu penggunaannya. Itu bisa dipakai. Sebulan sekali. Kalo kulit sensitif. Tapi untuk. Kulit yang kering. Itu bisa dua minggu. Sekali. Kemudian. Kulit yang. Normal. Kulit berminyak. Kulit berjerawat. Itu satu minggu sekali. Kulit tebal. Netral. Dan berminyak. Itu 15 menit. Satu kali. Seminggu. Tapi tergantung. Kebutuhan juga sih. Kalo misalnya. Tidak begitu banyak sel kulit matinya. Bisa. Mungkin minggu berikutnya. Perhatian. Perhatian. Untuk. Renus Pilg ini. Kita. Banyak. Perhatiannya ya. Karena. Ini nih. Produknya kan. Terbuat dari. Sponge ya. Dari laut. Jadi. Tidak disarankan. Untuk orang yang memiliki. Alergi. Krustase. Atau gudang-gudangan. Terus. Kalo misalnya kulit sensitif. Boleh dipake. Tapi. Coba tes alergi dulu disini. Kalo misalnya dia iritasi. Itu. Kita tidak sarankan. Untuk memakai. Kemudian. Setelah peeling. Kita tidak sarankan. Untuk. Cuci muka. Dengan keras. Maksudnya. Dengan keras itu. Tidak sabun. Bosok-bosok gitu. Jadi. Dengan waktu 2 atau 3 hari. Kita bisa cuci muka. Pake air aja. Biasanya dibasu. Tanpa sabun. Terus. Kalo bisa. Jangan pake makeup. Jadi. Biar maksimal juga. Perbaharuan kulitnya aja. Nah. Jadi. Produk-produk tadi. Adalah produk-produk. Yang saya rekomendasikan. Untuk. Perawatan kerutan. Dan disini. Ada. Kombinasi-kombinasi produk. Yang bisa dicoba. Oleh. Bapak ibu cipu pas. Di rumah. Yang pertama. Itu. Kombinasi. Dari. Precise Toner. Kemudian. Dengan. Bio-key Ampul. Mr. Ampul. Kemudian. Dilanjutkan. Dengan. Bio-key. Precise Ampul. Atau Impression. Atau Clip. Atau Ice Cream. Jadi boleh. Boleh pilih. Boleh pilih. Boleh pake. Sama apa. Tergantung keputuhan. Dari bagian. Ada apa. Tapi kalau toner ini. Memang. Sebelum. Kita pake. Skincare. Memang. Kita. Diharuskan pake toner. Jadi biar kulit itu tuh. Toner itu. Mereka untuk. Mersiapkan kulit. Meneriman. Nah. Sebelum menggunakan ini. Juga bisa juga. Dipakein Facial Line Up Gel. Jadi maskera dulu, cleanser dulu, pake facial liner gel, kemudian dilanjutkan dengan Fasic Toner, Biotic Alway, dan juga Fasic yang lain. Kemudian yang kedua, itu kombinasi Fasic Liner Gel dengan Hydration Fasic Toner, Ferrum, dan Emulsion, kemudian bisa dilanjutkan dengan Align One Bionist. Jadi ini produknya bisa dipakai, jadi satu kali pake boleh, atau misalnya mau dipakai satu-satu juga gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita pake kombinasi produk ini, itu hasilnya akan lebih maksimal. Jadi, itu tadi presentasi hari ini. Terima kasih telah menonton di IG Live. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Jangan lupa dateng ke seminar offline di PT. Cikup Kelebaran Indonesia di Alamanda Ta'wah. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan. Stay safe semuanya. Salam. Ya, Bapak-Ibu Jukupers, terima kasih yang sudah menonton untuk offline seminar kali ini. Sekali lagi juga saya ingatkan bahwa kita sudah ada untuk schedule offline seminar perbulan Juli. Bisa Bapak-Ibu lihat di alaman website kami. Jadi, pastikan setiap hari Selasa dan hari Kamis, ini kami ada jadwal untuk offline seminar hari Kamis dan online seminarnya ini per hari Selasa. Hari Selasa ini akan kami bahas melalui video. Dan apabila memang Bapak-Ibu melalui Zoom, Jadi, apabila Bapak-Ibu tertarik untuk mencoba produk dan juga ingin mengetahui bagaimana untuk demo dari produk yang dipresentasikan ketika di online seminar, Itu Bapak-Ibu bisa datang di offline seminar per hari Kamis, setiap hari Kamis di bulan Juli ini agar Bapak-Ibu bisa mencoba sendiri untuk produk-produk yang kami display seperti saat ini. Jadi, terima kasih sekali lagi sudah menonton. Stay safe, stay healthy, sampai jumpa di offline seminar kami selanjutnya.